Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi Ataupun trik Mengenai daftar akun CPNS Ataupun daftar akun P3K tahun 2020 Ini saya contohkan Ada beberapa akun dari guru Yang tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya Dan ada juga yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya Sampai dengan ke tahap resum ataupun tahap akhir Ini saya contohkan Ada sebuah akun ini Halaman utama akun SSJASN Lalu kita masuk Lalu kita masuk Ke akun SSJASN Masuk Sini Kita masukkan nick dan passwordnya Lalu klik masuk Ini kebetulan akun sudah saya buat kemarin Tetapi saya ingin Berbagi informasi kepada rekan-rekan Yang mana kenapa kita tidak bisa melanjutkan ke tahap pilih formasi Ataupun jenis seleksi Saya klik di menu jenis seleksi Di sini informasinya belum saya pilih Anda akan mendaftar sebagai Saya tes ke P3K guru Di sini sudah keluar yang mana Periode pendaftaran untuk kategori kebutuhan umum Dimulai tanggal 30 September 2023 Sampai dengan tanggal 9 Oktober Ini kenapa kemarin Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya Inilah jawabannya Karena untuk kategori umum ataupun kebutuhan umum P3K guru Yaitu baru bisa mendaftar ke tahap berikutnya Yaitu di tanggal 30 September Sampai dengan tanggal 9 Oktober Tetapi untuk pendaftaran jenis formasi lain Seperti P3K teknis, CPNS dan lain-lain Itu bisa kita lanjutkan hari ini juga Sampai dengan tanggal 9 Tetapi khusus kepada P3K guru Yaitu khusus di tanggal 30 September ini Inilah jawabannya kenapa rekan-rekan kemarin tidak bisa melanjutkan Karena sesuai dengan surat edaran ke BKN Yaitu untuk pendaftaran P3K guru kategori umum Itu dimulai di tanggal 30 September Sampai dengan tanggal 9 Oktober Inilah informasi yang dapat saya bagikan Semoga bermanfaat Mohon dukungan untuk subscribe channel kami Terima kasih telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh